Halo teman-teman, kali ini kita akan menjawab pertanyaan mengenai gambar pada soal di atas ya A dan B Nah, apa nama tahap pembelahan yang ditunjuk oleh huruf A dan B? Nah, dapat kita amati ya, di sana itu adalah salah satu tahapan pada proses pembelahan sel Yang biasanya kita lihat pada pembelahan mitosis maupun meiosis yang sudah kita pelajari sebelumnya Nah, pembelahan sel memang terjadi secara mitosis dan meiosis melalui tahapan-tahapan yang berbeda Pada tahap pembelahan mitosis meliputi tahap provase, metafase, anafase, dan telofase Pada tahap provase, terjadi replikasi sentrosom Replikasi sentrosom ini menyebabkan adanya sentrosom yang terbentuk berjumlah 2 ya, karena perbanyakan Kemudian, selanjutnya pada tahap metafase, kromosom tampak berada pada bidang ekuator Dengan sentrosom itu dihubungkan dengan benang-benang spindle Yaitu, mungkin bisa kita lihat sesuai dengan huruf A ya, gambar pada huruf A Kemudian, ada tahap anafase, yaitu kromosom hampir sampai pada kutub masing-masing Ya, di gambar B juga jelas bahwa kromosom yang awalnya di bidang ekuator mulai bergerak menuju kutub masing-masing Atau secara terpisah dengan jumlah yang sama Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Gambar A adalah tahap metafase dan gambar B adalah tahap anafase Dimana keduanya ini merupakan tahapan dari pembelahan mitosis Begitu ya teman-teman penjelasannya Semoga dapat dipahami dan bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax